Intro Shalom Mari kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus 15 ayat yang pertama mulai 1 Korintus 15 ayat pertama mulai Dan sekarang saudara-saudara aku mau mengingatkan kamu kepada Injil Yang aku beritakan kepadamu Dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya Seperti yang telah kuberitakan kepadamu Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu Yaitu apa yang telah ku terima sendiri Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita Sesuai dengan Kitab Suci Bahwa ia telah dikuburkan Dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga Sesuai dengan Kitab Suci Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kevas dan kemudian kepada kedua belas muridnya Kita akan bahas terlebih dahulu ayat per ayat Dikatakan aku mau mengingatkan kamu Aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu Berarti Injil atau firman yang kita terima ini bisa kita lupakan Sehingga Paulus katakan aku mau mengingatkan kamu Kalau kita perhatikan suratan Rasul Petrus juga Petrus mengatakan bahwa Kemah tempat dia itu di bumi akan dibongkar Dan sebelum itu Rasul Petrus katakan Aku tidak henti-hentinya mengingatkan kamu Dan dalam satu perikob itu ada tiga kali Petrus mengatakan Aku mengingatkan kamu Dan kalau kita katakan Petrus ini sudah mau mati kok cerewet Tetapi Dari sudut pandang Petrus Saya percaya bahwa dia itu Memandang penting sekali Sehingga dia mengingatkan tentang kasih karunia Tuhan berulang-ulang Dan disini Rasul Paulus juga mengatakan Aku mau mengingatkan kamu Berarti ini sudah pernah disampaikan Mungkin bahkan beberapa kali disampaikan Dan sekarang mau diingatkan lagi Aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu Dan yang kamu terima Dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri Bahwa Injil yang kita terima Firman yang kita terima Kalau kita menerima dengan sepenuh hati Maka itu akan membuat kita teguh Menghadapi apapun juga Kenapa ada orang yang murtad Yang durhaka Karena memang dari awalnya itu tidak menerima Mereka jadi Kristen mungkin hanya Kristen KTP Hanya Kristen keturunan Ada seorang tokoh Alkitab Tokoh Penta Kosta Yang mengatakan begini Allah tidak pernah mempunyai cucu Allah tidak pernah mempunyai cucu Jadi setiap pribadi Harus datang kepada Yesus Dan dilahirkan baru Tidak secara otomatis Karena orang tua kita Kristen Kemudian kita menjadi Kristen Itu yang disebut cucu Allah tidak pernah mempunyai cucu Setiap pribadi harus datang kepada Yesus Dan dilahirkan baru Ketika seseorang dilahirkan baru Maka dia akan menjadi orang yang teguh Apapun juga yang dikatakan orang Dia tidak akan tergoyahkan Apapun yang dialami Dia tidak akan tergoyahkan Dia tidak akan menyangkal iman Bahkan kalau kita perhatikan Orang-orang percaya Di gereja mula-mula Para rasul di gereja mula-mula Semuanya mengalami penderitaan Tidak ada yang hidup kaya raya Dan bermewah-mewah Seperti banyak orang Kristen sekarang Tidak salah hidup di dalam kekayaan Saya katakan Tetapi yang saya mau tekankan adalah Bahwa para rasul dan jemaat mula-mula Semuanya hidup di dalam penindasan Tetapi jarang sekali dan tidak pernah dibahas disini Bahwa ada mereka yang murtad Tidak ada Jadi kita lihat disini bahwa Injil Firman yang kita terima Kalau kita memang menerima firman Maka kita akan menjadi orang yang teguh Tidak tergoyahkan Seseorang yang hanya datang ke gereja Tidak akan teguh Kalau dia tidak dengan hatinya yang tulus menerima kebenaran firman Tetapi patut dicatat juga Firman tanpa kuasa tidak akan pernah bisa menembus Dari logika masuk ke dalam hati kita Firman tanpa kuasa hanya berhenti di otak kita Padahal firman yang hidup ketika dia sampai ke dalam hati kita Ke dalam manusia roh kita Untuk firman itu tembus dari logika Dari otak kita Pikiran kita kepada hati kita Membutuhkan kuasa Allah Nah Ayat yang kedua Oleh Injil itu kamu diselamatkan Oleh Injil Oleh firman itu kamu diselamatkan Ingat bahasa Yunani kata diselamatkan itu Bukan hanya memperoleh hidup kekal Kata diselamatkan itu mengandung kesembuhan Mengandung kelimpahan Mengandung kemerdekaan Mengandung pertolongan Jadi Ketika Anda membaca Kata diselamatkan Atau selamat di dalam perjanjian baru ini Maka itu juga artinya Kesembuhan Kemerdekaan Ya Kelimpahan Kehidupan Dan semua yang baik yang bisa disebut Ya Ini gandengannya dengan kata Shalom Bukan hanya damai sejahtera di pikiran Tetapi di dalam segala bidang Ya Oleh karena itu Bapak GMU itu mengatakan Tidak bisa disamakan Shalom dan damai sejahtera versi manusia Tidak bisa disamakan Shalom Dan kata Assalamualaikum Tidak bisa Karena kata Shalom Hadir Karena kematian Dan kebangkitan Tuhan Yesus Ya Kata Shalom Yesus katakan Dan Shalom Damai sejahtera yang aku berikan Tidak sama Seperti yang diberikan dunia Jadi Hati-hati disini Banyak orang Mau berpikir Shalom Dari Tuhan Yesus Sama dengan Shalom Yang dimaksudkan di dunia Oh beda Beda Ya Nah Oleh injil itu Kamu diselamatkan Asal kamu teguh Berpegang padanya Seperti yang telah Ku beritakan Kepadamu Kecuali Kalau kamu telah sia-sia Menjadi percaya Kembali saya katakan Kenapa Ada orang yang menganggap sia-sia Menjadi percaya Karena mereka percaya Dengan logika mereka Mereka tidak percaya Dengan hati mereka Karena ketika Anda percaya Dengan hati Anda Anda akan sampai Di dalam Level seperti ini Pokoknya Aku percaya Kamu mau ngomong apapun Ini iman Memang iman itu Tidak akan pernah Bisa dijelaskan Dengan logika Walaupun Ada yang menganggap Iman itu Bisa dijelaskan Dengan logika Berarti Iman mereka Hanya sampai pada logika Ya Siapa yang bisa Menjelaskan Alatritunggal Tanpa Ada perbantahan Alatritunggal Hanya bisa Diterima dengan Iman Dengan hati Bukan dengan logika Kalau dengan logika Anda bingung Dan Anda akan Menyangkal Kebenaran Tentang Alatritunggal Ya Nah Kita lanjutkan Kecuali Kalau kamu Telah sia-sia Menjadi percaya Kenapa Sia-sia Karena Mereka Membiarkan Kekecewaan Menguasai Hati mereka Anda Perhatikan Setiap Orang Kristen Yang Kemudian Menyangkal Imannya Berpindah Ke Kepercayaan Atau agama lain Mereka Dipenuhi Dengan Kebencian Anda Perhatikan ya Tidak usah Pindah Agama lain Pindah Gereja aja Mereka Penuh Dengan Kebencian Anda Perhatikan Artinya Yang membuat Injil gagal Di dalam Kehidupan kita Ketika Hati kita Dibiarkan Penuh Curiga Penuh Kekecewaan Penuh Kemarahan Penuh Kebencian Maka pada Akhirnya Engkau akan Sampai Ke dalam Level Sia-sia Ini Semua Sia-sia Oleh karena Itu Berkali-kali Saya Tekankan Tidak Ada Orang Yang Benci Yang Kecewa Yang Kepahitan Akan Masuk Surga Karena Fokus Yesus Adalah Mengampuni Kalau Memang Kekecewaan Diizinkan Saya mau Katakan Yang Pantas Kecewa Adalah Allah Yang Pantas Kecewa Adalah Allah Sudah Diampuni Pada Waktu Berdosa Eh Tidak Mau Menerima Pengampunan Kan Itu Sudah Kebangetan Tetapi Allah Tidak Kecewa Yesus Tidak Kecewa Yesus Mampu Melihat Bahwa Pengorbanannya Tidak Sia-sia Yaitu Dengan Banyaknya Orang Yang Percaya Walaupun Banyak Juga Yang Tetap Tidak Menerima Sekalipun Pengampunan Itu Dilepaskan Tetapi Yesus Tidak Membiarkan Hatinya Kecewa Sehingga Dia Datang Kepada Para Murid Dengan Mengatakan Damai Sejahtera Aku Berikan Kepada Ya Oleh Injil Itu Kamu Diselamatkan Kamu Diselamatkan Sampai Akhir Sampai Nanti Di Surga Kamu Diselamatkan Asal Kamu Teguh Berpegang Padanya Seperti Yang Telah Kuberitakan Kepadamu Asal Kamu Tidak Berhenti Di Tengah Jalan Asal Kamu Menyelesaikan Perjalanan Imanmu Kamu Pasti Diselamatkan Kamu Pasti Diselamatkan Ya Kekristenan Selalu Berbicara Kepastian Hari Ini Juga Yesus Katakan Engkau Bersama Sama Dengan Aku Di Firdaus Mana Ada Agama Lain Yang Berani Mengatakan Seperti Yesus Ketika Seseorang Datang Kepada Nabinya Mengatakan Selamatkan Aku Dan Nabinya Mengatakan Bahkan Aku Sendiripun Belum Tentu Selamat Oleh Karena Itu Orang-orang Pengikut-pengikutnya Sampai Sekarang Mendoakan Nabinya Supaya Diselamatkan Hanya Nabinya Dan Keluarganya Yang Diselamatkan Orang-orang Pengikut Lainnya Tidak Pernah Didoakan Anda Bisa Mengerti Bahayanya Ini Hanya Yesus Yang Selamat Dan Mampu Menyelamatkan Hanya Yesus Ya Disini Dikatakan Ini Adalah Yang Terpenting Ini Adalah Kunci Kekristenan Sebab Yang Sangat Penting Sangat Penting Paling Penting Terpenting Telah Kusampaikan Kepadamu Yaitu Apa Yang Telah Kuterima Sendiri Ialah Bahwa Kristus Telah Mati Karena Dosa Kita Sesuai Dengan Kitab Suci Bahwa Ia Telah Dikuburkan Dan Bahwa Ia Telah Dibangkitkan Pada Hari Yang Ketiga Sesuai Dengan Kitab Suci Mungkin Ada Yang Mengatakan Ya Semuanya Mati Kelebihan Dari Yesus Adalah Dia Bangkit Walaupun Banyak Yang Tidak Mengakui Yesus Bangkit Tetapi Yang Saya Mau Katakan Bahkan Matinya Pun Berbeda Yesus Tidak Mati Karena Penyakit Yesus Tidak Mati Karena Kelemahan Yesus Tidak Pernah Mati Karena Dibunuh Tetapi Yesus Mati Setelah Dia Menyerahkan Nyawanya Mana Ada Orang Yang Mengatakan Bisa Mengatakan Hari Ini Mengatakan Aku Menyerahkan Nyawaku Kepadamu Tuhan Dan Hari Itu Juga Mati Tidak Ada Hanya Yesus Yang Mengatakan Seperti Itu Dan Itu Terjadi Yesus Tidak Mati Karena Dibunuh Yesus Mati Karena Menyerahkan Nyawanya Kepada Bapak Dan Yesus Menyerahkannya Dia Juga Berkuasa Untuk Mengambilnya Kembali Dikatakan Mana Ada Orang Mati Dan Bangkit Direncanakan Kecuali Tuhan Kita Tidak Ada Nabi Terbesar Dari Semua Agama Anda Boleh Perhatikan Tidak Ada Yang Mengatakan Aku Mau Mati Tanggal Sekian Bulan Sekian Tahun Sekian Kemudian Bulan Depannya Aku Mau Bangkit Lagi Tidak Ada Tidak Ada Mereka Mati Tanpa Perencanaan Dan Mereka Tidak Pernah Bangkit Lagi Tetapi Yesus Mati Dalam Perencanaannya Sendiri Dia Menyerahkannya Sendiri Dia Mengambilnya Kembali Artinya Tidak Pernah Ada Rahasia Di Dalam Kristus Soal Kematian Dan Kebangkitan Tidak Pernah Ada Rahasia Itu Hal Yang Sama Sekali Tidak Menakutkan Dan Sama Sekali Bukan Rahasia Bagi Tuhan Oleh Karena Itu Anda Perhatikan Wajah Orang Kristen Bandingkan Dengan Wajah Dari Agama Agama Lain Penuh Dengan Keceriaan Ada Agama Agama Yang Menakutkan Semakin Mendalami Agamanya Semakin Mukanya Menakutkan Ingat Bahwa Apa Yang Apa Yang Kita Alam Menggambarkan Siapa Yang Kita Sembah Ini Yang Terpenting Paulus Katakan Yang Terpenting Bahwa Kematian Tidak Bisa Menguasai Tuhan Kita Yang Terpenting Adalah Tuhan Kita Hidup Tidak Pernah Ada Di Dalam Kubur Seterusnya Tuhan Kita Bangkit Tuhan Kita Hidup Satu Satunya Secara Fakta Secara Sejarah Kuburan Yang Kosong Hanya Kubur Dari Tuhan Yesus Dan Sampai Sekarang Dibuktikan Oleh Orang Orang Yang Bersiarah Mereka Keluar Masuk Kekuburan Mereka Tidak Pernah Ketemu Dengan Tuhan Yesus Lagi Karena Kuburannya Kosong Tidak Pernah Ketemu Sama Pucung Karena Pucung Tidak Berani Ada Dikubur Tuhan Yesus Ya kan Mana Ada Kuburan Yang Bisa Dikeluar Masuk Sekarang Ini Kuburan Dari Seseorang Yang Eh Keluar Masuk Seenaknya Bahwa Ia Telah Dikuburkan Dan Bahwa Ia Telah Dibangkitkan Pada Hari Yang Ketiga Sesuai Dengan Kitab Suci Dan Kalau Berkata Sesuai Dengan Kitab Suci Ini Mengacu Kepada Perjanjian Lama Dan Perjanjian Baru Direncanakan Siapa Si Yang Bisa Merencanakan Sampai 70 Tahun Kedepan Sedangkan Yesus Beribu Ribu Tahun Yang Lalu Dia Sudah Merencanakan Semua Yang Akan Terjadi Dan Sudah Terjadi Ini Ada Dalam Perencanaan Padahal Kita Merencanakan Dari SMA Mau Masuk Ke Perguruan Tinggi Ini Jurusan Ini Saja Bisa Gagal Ya Itu Kan Berarti Sekitar Tiga Dua Tahun Saja Itu Pun Bisa Gagal Detik Detik Terakhir Saja Perencanaan Kita Bisa Gagal Tetapi Yesus Ribuan Tahun Sebelumnya Sudah Direncanakan Dan Itu Terjadi Anda Melihat Bahwa Kuasa Tuhan Kita Sedemikian Rupa Oleh Karena Itu Tidak Ada Rencana Tuhan Yang Gagal Dikatakan Tidak Ada Rencana Tuhan Yang Gagal Tidak Ada Firman Tuhan Yang Gagal Sekali Firman Itu Dilepaskan Dia Tidak Akan Pernah Kembali Kepadaku Secara Sia-sia Dia Akan Mengerjakan Apa Yang Aku Maksudkan Apa Yang Hendaki Apa Yang Aku Rencanakan Bahkan Kaleb Saja Mempunyai Janji Dari Hambat Tuhan Yang Diurapi Yaitu Musa Empat Tahun Dia Nantikan Itu Pun Digenapi Janji Dari Hambat Tuhan Yang Yang Percaya Kepada Tuhannya Bagaimana Sekarang Kita Mendapatkan Janji Dari Tuhan Kita Bukan Hanya Perantara Berarti Iman Kita Terjamin Bahwa Itu Pasti Terjadi Ayat Yang Kelima Bahwa Ia Telah Menampakkan Diri Kepada Kepas Dan Kemudian Kepada Kedua Belas Muridnya Ia Telah Menampakkan Diri Kepada Murid Murid Intinya Sendiri Anda Bisa Bayangkan Kalau Pengadilan Saksinya Dua Belas Orang Berapa Lama Pengadilan Itu Dan Kalau Sudah Dua Belas Orang Bagaimana Bisa Dibantah Lagi Karena Bahkan Alkitab Pun Mengatakan Bahkan Saya Percaya Pengadilan Pun Menerapkan Dengan Dua Tiga Orang Saksi Satu Perkara Itu Sah Bayangkan Disini Sekarang Dua Belas Saksi Bukankah Kebangkitan Tuhan Yesus Bahwa Yesus Sudah Mati Bahwa Yesus Dikuburkan Tiga Hari Bahwa Yesus Sudah Bangkit Bukankah Ini Sah Dengan Dua Belas Saksi Untuk Mensahkan Kalau Di Pengadilan Ini Memakan Waktu Berhari Berbulan Bulan Pasti Kalau Dua Belas Saksi Bagaimana Selanjutnya Ayat Yang Keenam Sesudah Itu Ia Menampakkan Diri Kepada Lebih Dari 500 Sodara Sekaligus Kebanyakan Dari mereka Masih hidup Sampai Sekarang Tetapi Beberapa Di antaranya Telah meninggal Kebanyakan Dari mereka Masih hidup Sampai Suratan Korintus Ini Ditulis Ya Banyak Dari mereka Yang hidup Bisa Bayangkan Kembali Pengadilan Yang Bersaksi 500 Orang Lebih Itu Pengadilan Bagaimana Bisa Mengatakan Ini Bohong Kalau Saksinya 500 Orang Lebih Bahkan Kejadian Yang Tidak Benar Saja Di Sebuah Pengadilan Ketika Banyak Orang Berdemo Menuntut Hal Yang Tidak Benar Itu Pun Jadi Dibenarkan Di Pengadilan Tetapi Disini Sekarang Baik Di Pengadilan Surga Baik Di Neraka Baik Di Muka Bumi Dengan 500 Orang Saksi Bagaimana Mungkin Perkara Ini Tidak Sah Sehingga Tokoh-tokoh Agama Di Jaman Yesus Mengatakan Mereka Memanggil Penjaga Penjaga Kuburan Mereka Memanggil Beberapa Orang Untuk Berbohong Untuk Berbohong Untuk Berdusta Bahwa Mayat Yesus Dicuri Kitab Lain Berbohong Bahwa Yesus Tidak Pernah Disalibkan Yesus Diganti Alkitab Mengatakan Orang-orang Agamawi Penjaga Penjaga Itu Pengawal Pengawal Itu Disuruh Berdusta Nanti Kalau Ada apa-apa Karena Kau Berdusta Kami Yang Tanggung Kami Akan Bereskan Semuanya Mirip Apa Tidak Dengan Semua Yang Terjadi Disini Mirip Itulah Agamawi Itulah Agamawi Bahkan Pendeta-pendeta Pun Kalau sudah Bersifat Agamawi Jangan Katakan Penuh 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 Kasih Kalau Pemilihan Ketua Umum Denominasi Manapun Gereja Itu Penuh Dengan Kelijikan Penuh Dengan Suwap Jadi Ketika Saya Berbicara Roh Agamawi Bukan Hanya Untuk Agama Lain Bahkan Di Dalam Kekristanaan Pun Ketika Kita Terjebak Dengan Roh Agamawi Akan Akan Sangat Mengerikan Oleh Karena Itu Saya Selalu Tekankan Kita Bukan Bersifat Agamawi Kita Itu Berdasarkan Hubungan Intim Dengan Tuhan Berbicara Tentang Hubungan Bukan Agamawi Ya Karena Roh Agamawi Itu Kejam Bahkan Katolik Pun Mempunyai Gerakan Zaman Dulu Mempunyai Gerakan Yang Disebut Organisasi Gerakan Yesus Ya Wow Itu Seperti Kigibi Itu Bisa Menghilangkan Bisa Menghilangkan Orang Yang Menentang Artinya Bahwa Roh Agamawi Ini Tidak Di Satu Agama Saja Di Semua Agama Roh Agamawi Ini Mengerikan Nah Kita Lanjutkan Disini Sekarang Ayat Yang Ketujuh Selanjutnya Ia Menampakkan Diri Belum Selesai 12 Ditambah 500 Lebih Masih Kurang Saksinya Selanjutnya Ia Menampakkan Diri Kepada Yakobus Kemudian Kepada Semua Rasul Ya Kepada Yakobus Pertama Kepada Para Murid Yang Kemudian Menjadi Rasul Disebut Kedua Belas Rasul Kemudian Kepada 500 Orang Lebih Orang Yang Selalu Berbondong Bondong Mengikuti Yesus Kemanapun Yesus Pergi Ya Dan Kemudian Ia Menampakkan Diri Kepada Yakobus Bukan Yakobus Rasul Tetapi Yakobus Saudara Dari Tuhan Yesus Dimana Pada Waktu Yesus Masih Hidup Yakobus Dan Saudara Saudaranya Tidak Mempercayai Yesus Dan Pelayanannya Ya Anda Boleh Baca Bahwa Yakobus Dan Saudara Saudaranya Bukan Saja Tidak Tidak Percaya Tetapi Merendahkan Yesus Merendahkan Pelayanannya Tetapi Karena Kebangkitan Yesus Ini Yakobus Yang Tidak Percaya Menjadi Salah Satu Rasul Disini Juga Dikatakan Kemudian Kepada Semua Rasul Karena Di dalam Alkitab Sendiri Tercatat Selain 12 Rasul Itu Kemudian Ada 12 Rasul Yang Lain Bahkan Silas Pun Disebut Rasul Juga Andronikus Kalau Tidak Salah Disebut Rasul Jadi Memang Ada 24 Rasul Yang Ada Yang tertulis Di dalam Alkitab Sebenarnya Kalau Kita Perhatikan Ya Jadi Kebangkitan Kristus Membuat Kevas Petrus Dan murid-murid Yang lain Yang berada Dalam ketakutan Berada Dalam keraguan Semua Ketakutan Dan keraguan Yang dilenyapkan Ya Kepada Orang Yang Hanya Sekedar Pengikut Kristus Orang Yang Sekedar Berbondong-bondong Nanti Sebagian Dari Mereka Juga Adalah Menjadi Penggerak Kebangunan Rohani Karena Mereka Beberapa Dari Mereka Itu Dipenuhi Rokudus Di kisah Para Rasul Fasal Yang kedua Karena Disana Ada 120 Orang Ya Berarti Di antara 500 Ini Ada Yang dipenuhi Dan menjadi Penggerak Bagi Kebangunan Rohani Selanjutnya Orang Yang tidak Percaya Bahkan Melecehkan Yesus Yesus Dan Pelayanannya Yakobus Saudaranya Sendiri Tetapi Yang lebih Dasyat Lagi Disini Dikatakan Dan Yang Paling Akhir Dari Semuanya Yesus Menampakkan Diri Juga Kepadaku Sama Seperti Kepada Anak Yang Lahir Sebelum Waktunya Karena Aku Adalah Yang Paling Hina Dari Semua Rasul Bahkan Tidak Layak Disebut Rasul Sebab Aku Telah Menganiaya Jemaat Allah Paulus Mengibaratkan Dirinya Sebagai Bayi Yang Prematur Seharusnya Mati Kalau Bayi Prematur Kan Seharusnya Mati Seharusnya Tidak Sehat Sebarusnya Ada Kelainan Pasti Minimal Di tubuhnya Kan Kalau Prematur Bayi Prematur Tetapi Luar Biasanya Paulus Mengibaratkan Dirinya Sebagai Bayi Prematur Tetapi Dari Semua Rasul Dia Yang Paling Sempurna Kuasa Kebangkitan Kristus Artinya Bayi Prematur Kenapa Paulus Mengibaratkan Dirinya Sebagai Bayi Prematur Karena Sekarang Saja Kalau Kita Memahami Tidak Ada Yang Pembunuh Ya Pembunuh Sudah Masuk Penjara Kemudian Langsung Dikeluarkan Karena Masuk Sekolah Alkitab Dari Pembunuh Yang Difonis Di Penjara Sudah Di Penjara Kemudian Dikeluarkan Hanya Karena Mas Mau Masuk Sekolah Alkitab Tidak Ada Bahkan Kalau Pembunuh Yang Dipenjara Mau Masuk Sekolah Alkitab Pun Sama Polisi Dimasukkan Sekolah Alkitab Sekolah Alkitab Yang Tidak Mau Terima Sekolah Alkitab Akan Minta Surat Baptisan Terlebih Dahulu Surat Keterangan Kelakuan Baik Surat Rekomendasi Dari Pendeta Tetapi Perhatikan Paulus Sebelum Dia Bertobat Bahkan Kan Sebelum Bertobat Kuasa Kebangkitan Kristus Ketika Paulus Sedang Memegang Surat Perintah Untuk Menangkap Menganiaya Memenjarakan Membunuh Orang-orang Yang Percaya Pada Waktu Itu Juga Kuasa Kebangkitan Kristus Menerpah Dia Dan Pada Waktu Itu Juga Paulus Diubahkan Paulus Menjadi Buta Tetapi Yang Pasti Paulus Baru Kenal Yesus Dan Dia Langsung Berpuasa Tiga Hari Tiga Malam Karena Dia Buta Dan Kemudian Di Dalam Kitab Galatia Dikatakan Dia Tanpa Rembuan Tanpa Datang Kepada Para Rasul Dia Sendiri Langsung Pergi Ketanah Arab Dan Menyendiri Tiga Tahun Bersama Tuhan Yesus Disanalah Dia Mendapatkan Pewahyuan Demi Pewahyuan Ingat Nama Baiknya Belum Ada Pada Waktu Itu Tetapi Kuasa Kebangkitan Kristus Tiga Tahun Bersama Dengan Paulus Mengajarkan Sehingga Banyak Pewahyuan Dan Suratan Di dalam Perjanjian Baru Paling Banyak Ditulis Oleh Rasul Paulus Kalau Paulus Pada Waktu Jahat Saja Bisa Diterpa Dengan Kuasa Kebangkitan Kristus Dan Berubah Sedemikian Saya Mau Katakan Tidak Tidak Ada Yang Mustahil Bagi Tuhan Untuk Mengubahkan Segala Keadaan Bukankah Yang Paling Sukar Itu Mengubah Hati Manusia Tetapi Dengan Kuasa Kebangkitan Kristus Bahkan Tuhan Bukan Hanya Mengubah Tetapi Menciptakan Manusia Baru Di Dalam Hidup Kita Ini Bukan Hanya Mengubah Menciptakan Hal Yang Baru Menjadikan Segala Sesuatunya Baru Menjadikan Segala Sesuatunya Baru Karena Aku Ayat Yang Sembilan Adalah Yang Paling Hina Dari Semua Rasul Dan Ini Bukan Hanya Sekedar Basah Basi Ini Adalah Kenyataan Paulus Adalah Orang Yang Paling Hina Dari Semua Rasul Karena Tidak Ada Rasul Lain Yang Pernah Menganiaya Jemaat Tidak Pernah Hanya Paulus Saja Dan Paulus Katakan Aku Adalah Yang Paling Hina Dari Semua Rasul Bahkan Tidak Layak Disebut Rasul Sebab Aku Telah Menganiaya Jemaat Tetapi Dari Rasul Yang Paling Hina Istilah Saya Menyebutkan Bahwa Dia Menjadi Rasul Yang Paling Mulia Dan Bisa Bayangkan Kuasa Kebangkitan Kristus Dan Kuasa Ini Juga Yang Diletakkan Di Dalam Kehidupan Kita Coba Kita Lihat Satu Ayat Di Dalam Kitab Roma Kitab Roma Fasal Yang Kedelapan Ayat Yang Kesebelas Roma 8 Ayat 11 Dan Jika Roh Dia Roh Kristus Yang Telah Membangkitkan Yesus Dari Antara Orang Mati Roh Yang Membangkitkan Yesus Diam Di Dalam Kamu Roh Kebangkitan Kristus Diam Di Dalam Kamu Maka Ia Yang Telah Membangkitkan Kristus Yesus Dari Antara Orang Mati Akan Menghidupkan Juga Tubuhmu Yang Fana Itu Oleh Rohnya Yang Diam Di Dalam Kamu Ini Tidak Berbicara Perhatikan Akan Menghidupkan Juga Tubuhmu Yang Fana Ini Tidak Berbicara Tentang Kalau Kita Mati Nanti Akan Dibangkitkan Tidak Ini Berbicara Kuasa Kebangkitan Kristus Yang Membangkitkan Tubuh Yesus Yang Sudah Mati Tiga Hari Dikuburkan Tiga Hari Itu Sekarang Roh Yang Membangkitkan Kristus Ini Juga Ada Di Dalam Kita Sebelum Kita Mati Sebelum Kita Mati Roh Ini Sudah Diletakkan Di Dalam Diri Kita Supaya Roh Ini Membangkitkan Tubuhmu Yang Fana Roh Kebangkitan Kristus Ini Akan Memulihkan Tubuh Kita Yang Fana Roh Yang Membangkitkan Kristus Ini Akan Menyembuhkan Tubuh Kita Yang Fana Roh Yang Membangkitkan Kristus Ini Membuat Mujizat Di Dalam Tubuh Kita Yang Fana Anda Harus Mengerti Kebenaran Ini Ada Roh Yang Lebih Besar Dari Semua Roh Sakit Penyakit Dari Semua Roh Kelemahan Dari Semua Roh Kegagalan Dan Roh Itu Tinggal Di Dalam Kita Itulah Roh Kebangkitan Kristus Yang Akan Menyembuhkan Tubuh Kita Yang Fana Yang Akan Menguatkan Tubuh Kita Yang Fana Yang Akan Memulihkan Tubuh Kita Yang Fana Dan Pada Akhirnya Yang Akan Mengubahkan Tubuh Yang Fana Ini Dengan Tubuh Kemuliaan Ada Jaminan Bahwa Kita Akan Hidup Sehat Sampai Kita Dipanggil Tuhan Kembali Kepada Pembacaan Kita Di Dalam 1 Korintus Fasa 15 Ayat Yang Kesepuluh Tetapi Karena Kasih Karunia Allah Aku Adalah Sebagaimana Aku Ada Sekarang Dan Kasih Karunia Yang Dianugerahkannya Kepadaku Tidak Sia-sia Sebaliknya Aku Telah Bekerja Lebih Keras Daripada Mereka Semua Tetapi Bukannya Aku Melainkan Kasih Karunia Allah Yang Menyertai Aku Ya Bukan Bukan Saja Paulus Diubahkan Tetapi Paulus Menjadi Pribadi Yang Begitu Giat Bekerja Untuk Tuhan Paulus Begitu Giat Dikatakan Dan Kasih Karunia Yang Dianugerahkannya Kepadaku Tidak Sia-sia Bagaimana Dengan Kita Apakah Kasih Karunia Allah Di Hanya Menjadi Sekedar Orang Kristen Dan Tidak Tahu Apa-apa Dan Tidak Melakukan Apa-apa Dan Tidak Ada Sesuatu Yang Spektakuler Yang Kita Lakukan Padahal Kasih Karunia Tuhan Roh Kebangkitan Kristus Itu Akan Memampukan Kita Dan Bertujuan Untuk Kita Melakukan Hal-hal Yang Besar Bagi Tuhan Kalau Itu Tidak Terjadi Bahkan Kita Selalu Menjadi Orang Gagal Tidak Melakukan Apa-apa Menyusahkan Orang Berarti Kasih Karunia Allah Di Dalam Kita Kuasa Kebangkitan Kristus Itu Menjadi Sia-sia Di Dalam Diri Kita Paulus Katakan Sebaliknya Aku Telah Bekerja Lebih Keras Daripada Mereka Semua Paulus Bekerja Lebih Keras Tetapi Bukannya Aku Dikatakan Melainkan Kasih Karunia Allah Yang Menyertai Aku Tetapi Bukannya Aku Melainkan Bagaimana Kalau saya Katakan Begini Melainkan Allah Yang Menyertai Aku Tetapi Bukannya Aku Melainkan Kuasa Kebangkitan Kristus Yang Menyertai Aku Itu Yang Membuat Paulus Bekerja Dengan Kiat Bagi Tuhan Saya Berharap Sungguh Dari Semua Kita Minimal Bisa Memenangkan Satu Jiwa Minimal Walaupun Kuasa Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Tidak Tidak Hanya Memampukan Kita Untuk Memenangkan Satu Jiwa Tetapi Saya Mengatakan Begini Bahwa Minimal Ayo Kita Berusaha Memenangkan Satu Jiwa Kenapa Supaya Tidak Malu Kalau Nanti Menghadap Tuhan Ya Karena Tuhan Adalah Pemenang Jiwa Karena Para Rasul Adalah Pemenang Jiwa Karena Jemaat Mula-mula Adalah Pemenang Jiwa Kalau Anda Perhatikan Dari Awal Yesus Katakan Aku Diutus Untuk Mencari Jiwa-jiwa Yang Terhilang Ketika Yesus Mau Naik Ke Surga Jadikan Semua Bangsa Muridku Dari Awal Kemudian Dalam Kematiannya Dan Kenaikannya Ke Surga Hanya Berbicara Tentang Jiwa-jiwa Bukan Seberapa Kaya Kita Bukan Seberapa Pinter Kita Bukan Seberapa Berhasil Kita Di Dunia Tetapi Ingat Fokus Dari Tuhan Yang akan Tuhan Tanyakan Pada Kita Berapa Banyak Jiwa Yang Kita Menangkan Berapa Banyak Jiwa Anda Bisa Bayangkan Anda Bekerja Di Sebuah Kantor Dan Diberi Tugas Dan Kemudian Anda Diminta Pertanggungan Jawab Menghadap Kepada Pemimpin Dan Pimpinan Mengatakan Mana Hasil Kerjamu Maaf Bos Sukar Bos Belum Selesai Bos Tidak 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 Bisa Bayangkan Anda Berkata Seperti Itu Bagaimana Bos Anda Dan Saya Percaya Itu Juga Yang Akan Terjadi Nanti Di Penghakiman Kristus Tidak Malu Kalau Tuhan Tanya Sehingga Bukan Kita Bukan Menjadi Orang Yang Lulus Masuk Ke Surga Tetapi Menjadi Orang Yang Lolos Masuk Ke Surga Artinya Kita Tidak Mendapatkan Upah Nah Ayat Yang Kesebelas Ayat Terakhir Sebab Itu Baik Aku Maupun Mereka Baik Aku Maupun Para Rasul Maupun Lima Ratus Orang Itu Maupun Yakobus Dan Para Rasul Yang Lain Demikianlah Kami Mengajar Dan Demikianlah Kamu Menjadi Percaya Bahwa Pengajaran Dari Paulus Dan Semua Rasul Dan Semua Pengajar Sama Yaitu Tentang Kematian Kristus Penguburan Kristus Dan Kebangkitan Kristus Sederhananya Bahwa Pengajaran Mereka Tidak Akan Pernah Lepas Dari Kematian Dan Kebangkitan Kristus Demikian Pula Kita Ingat Bahwa Kita Diajar Dalam Pengajaran Yang Sama Kalau Diajar Dalam Pengajaran Yang Sama Diharapkan Hasilnya Atau Menghasilkan Hal Yang Sama Juga Anda Menjadi Orang Yang Berhasil Tuhan Memberkatinya Diharapkan Diharapkan Diharapkan